Intro Di era tahun 1950-an hingga 1980-an, Kabupaten Ponorogo terkenal dengan kampung maupun sentra pembuatan batik tulis. Bahkan, sentra pembuatan batik tradisional di Ponorogo jumlahnya hingga 700 sentra batik. Tak hanya itu, Ponorogo juga memiliki motif batik tersendiri yang menunjukkan buatan Ponorogo. Salah satunya motif batik adepan, kembang soko, serat aji serta motif senjang jenduk. Sayang, kini sentra kerajinan batik tradisional di Ponorogo tinggal segelintir karena perkembangan zaman. Tak ingin batik tulis semakin tergeru zaman dan teknologi, balai latihan kerja atau BLK yang ada di Ponorogo memberikan pelatihan gratis kepada siapa saja yang mau belajar membatik. Di tempat ini, mulai dari pemula hingga menjadi pembatik yang mahir. Tak hanya menggambar, pelatihan mencanting, pewarnaan hingga finishing diberikan secara cuma-cuma. Bahkan, peserta pelatihan juga diberikan pelatihan membatik dengan motif khas Ponorogo. Sehingga nantinya, batik khas Ponorogo bisa kembali dikenal masyarakat luas. Seperti pola gambar bulu merak, dadak merak, gamelan, serta berbagai aksesoris yang biasa digunakan untuk pertunjukan reok. Di sini kita juga mendapatkan desain motif, jadi bagaimana cara memasang parang di kain, memula agar bisa jadi baju, agar bisa jadi, jadi nggak cuma sekedar teknik mencanting saja, tapi ada juga desainnya. Desain membuat polanya nanti juga ada. Memang sulit nggak sih, Mbak, untuk membuat sebuah kain batik itu? Karena proses ya, jadi masing-masing proses itu memang harus dipelajari satu persatu. Ingin melestarikan batik, terus dilihat batik tulis itu ternyata harganya mahal. Jadi saya punya inisiatif untuk membuka galeri batik dan melestarikan batik, biar batik itu dikenal seluruh dunia, seluruh masyarakat dunia. Belajar membatik ini gampang apa sulit ya? Gampang, ya, gampang dan nyaman ternyata. Proses pembuatan batik tulis sendiri memang memakan waktu cukup lama, yakni antara 4 hari hingga 2 minggu, tergantung motif yang dibuat. Berbeda dengan batik cap atau batik biasa, disebut batik sablon yang membutuhkan waktu 2 hari saja. Menurut sejarah, Penorogo itu pernah jaya di bidang batik ya, dengan adanya dulu ada pembatik ya, kemudian ada bakti yang memang bergerak di bidang usaha batik di Penorogo, bahkan sampai menyuplai bahan baku batik di daerah-daerah lain. Nah, pada saat ini kebanyakan matahari sudah tutup, dan untuk itu kita mencoba untuk membangkitkan kembali, mulai dari peningkatan SJM masyarakat di bidang batik. Tak hanya memberikan pelatihan secara cuma-cuma, dalam Hari Batik Nasional, BLK juga akan menggelar pameran batik tulis Kas Ponorogo, buah karya peserta pelatihan membatik. Dari Ponorogo, Sumarno, Gerda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.